selamat menikmati 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 tak pandai hukum besok selamat menikmati selamat menikmati bukan kerana selamat menikmati dan kita kena perang di Amerika perang di Amerika selamat menikmati peluru selamat menikmati sebab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebab itu dia berpencih dia ubah peluru berpandu jadi skat dia pun tak boleh tembak skat skat sampai ke Israel jadi macam mana pun sadar husin kena pergi mati dia dah pandai ubah ini kisah dia itu perperangan besar kemudian perperangan biologi kita sebut perperangan kimia dia buat di Afghanistan dia buat di Syria dia buat di Palestine semua orang pakat mati guna gas gas beracun tak payah perang tembak je gas beracun pakat mati semua budak-budak mayat menggelupah dan sekarang perperangan terbaru namanya perperangan biologi tak payah serang tak payah tembak tuan-tuan cari apa itu perang biologi orang pakat jadi lemah pakat sakit pakat lumpuh pakat mati duduk sahaja mati lumpuh maka jadi lemah jadi ini bentuk perperangan sebab itu kalau kita ikut Islam ikut Islam selamat kita Allah jaga kita Allah oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi Dato Ustadz Kazim Ilyas terbaru mereka mengubah pemahaman kita daripada perfilman-perfilman yang disebutkan oleh Ustadz Kazim Ilyas tadi memang betul sekali bahwasannya awal-awal mula perfilman itu macam lawa macam apa nama ya berpendidikan macam itu banyak istilahnya sejarah dan lain sebagainya tapi terakhir-terakhir banyak sekali perfilman-perfilman yang memang disisipkan yaitu tentang istilahnya kerusakan-kerusakan sehingga anak muda juga terikut seperti itu karena kalau langsung berhadapan dengan pemuda dan lain sebagainya itu macam susah tapi ketika ya kan ketika perfilman itu dimasukkan oleh hal-hal kerusakan maka mereka akan meniru itu dan sampai sekarang pun banyak sekali perfilman-perfilman yang merosakkan istilahnya jiwa-jiwa anak-anak muda sekarang semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah SWT semoga kita termasuk orang-orang yang istilahnya dijaga oleh Allah SWT agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang mana kemaksiatan semakin marah dan semakin marah jaga keluarga kita jaga istilahnya anak-anak didik kita agar supaya mereka ini terhindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu sendiri oke guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan saya Bapak Min Ududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax